Asinan Kiamboy Boong sih kalo ga ngilir Bukan mayu Asinan Kiamboy Pertama kali coba langsung obses gue Langsung cari tau cara bikinnya Terus gue bikin resepnya Ini resepnya enak banget Segar dan gampang banget Yuk langsung aja kita mulai So basically resepnya sangat-sangat simple Kita hanya butuh Kiamboy Gue pake Kiamboy putih Dan disini intinya kita akan bikin asinan Kalo di luar sana tuh gue sering makan tuh asinan Asinan bogore Tapi hari ini kita bikin yang Kiamboy Jadi basically asem manisnya itu Dari Kiamboynya Dan penting banget kalo kita bikin asinan Jangan pernah pake cuka Menurut gue kalo pake cuka buat asem tuh gak enak banget Kita harus menggunakan songkit Songkit Jeruk kasutri Jeruk kunci Jadi kalo diganti dengan jeruk nimau Atau ga diganti dengan jeruk nipis Gak bisa ya Ini beda banget Songkit Dia punya taste tuh sangat-sangat khas Hari ini gue gak pake rambutan Tapi di video-video shorts gue Gue udah pernah bikin dan dapet rambutan Rambutan lagi gak musim Jadi kita gak pake rambutan Mau diganti dengan lengkeng juga boleh Dan gue menggunakan longan disini Longan sirup Dan kita akan pake mangga Mangganya gue pake yang masih mengkel Masih mentah Jadi emang lebih garing Lebih enak Pas banget buat bikin asinan Terus gue sudah bikin sirup Jadi kita akan bikin sirup untuk kuahnya pastinya Basically cuma air Sama gula 400 gram air Sama gula 100 gram Kita masak sampai dia mendidih Ririskan Ririskan Ditunggu sampai gak panas lagi Baru kita bikin Hanya sirup biasa Oke ini manganya Gue pake mangga indramayu Kalo bikin asinan Jujur gue lebih suka tuh Pake mangga yang tidak berseran Ini gede banget ya Kalo masalah jumlah buah Kalian adjust dengan Kepunyaan kalian Ini kita akan Potong Kita iris Nah ini kalo masalah Gede tebelnya Atur aja ya say Oke Terus kita akan potong kayak gini Kalo gue demennya manjang-manjang gini ya Kalo misalkan ini Terlalu panjang Kalian bagi dua aja Ini kebetulan langgar gue gede banget soalnya Potongannya Kita kumpulkan ke mangkok Anggur Anggur yang sudah kita bersihkan Gak pake biji Sedih ya gak punya rambutan Tapi yaudahlah Mas go on Dan kita pake rawit Nah hati-hati ya Ini pake empat cukup Gak pedes pun juga kalian tinggal tekot aja Ini kita akan iris Pedesnya sesuaikan dengan kemampuan Ini masalah kepedesannya Atur sendiri Terus Satu kaleng longan Berserta dengan sirup-sirupnya Semuanya Beuh Dan kita masukin rambutan Pake yang minjai Dan pastinya kita pake kiamboi Nah kiamboi itu nyata ada dua ya Ada yang warna agak gelap Ada yang putih Pakailah kiamboi yang warna putih Ini pas banget buat asinan Nanti waktu kita masukin air Dia auto jadi putih gitu Ya kita pake 10 sampai 12 lah Ini berapa itu? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kalo mau tambah silahkan Kita potong songkit Duh kayak gini warnanya Kalo songkit tuh warnanya emang agak orang gitu Dan ciri khas banget rasanya Masukin Ya terus kita akan peras semuanya Jangan lupa kita kasih garam biar flavornya keluar semua Rasepin lengkap kalian cek description box Terus gula tadi kita masukin juga Dan kita kasih perasan songkit Nah kalo masalah asem segernya Kalian atur sendiri Mau lebih asem Lebih kayak manis Atur aja Kita peres Mungkin 10, 15 Atur Oke guys kita aduk sampai rata Tuh dia langsung putih kan warnanya Ini paling enak Jadi dia makan di kukas baru dimakan Dan kalo udah si penuh di kukas minimal 2 jam baru dimakan Lebih enak lagi Dan menurut gua Diinapin semalaman Besok baru dimakan Lebih enak lagi Karena flavornya udah keluar semua Oke kita mau cobain Lu cobain sih enak banget Ini bener-bener segar banget Keterlaluan Cugar, garing, songkitnya tuh bikin jadi lebih kompleks dan asem kiamo itu emang enak banget Ini kuahnya sih bisa gua minumin Oke ini sebenernya kalo cabai atur sendiri Kalo yang gua pernah beli kemarin cabainya dipisah Dan cabainya gua gabung Jadi kayak pedes, manis, agak-agak guri-guri gitu Dan garam itu penting banget bikin asinan Karena kalo ga ada garam Diepnya flavor kayak Eh mau hei aja gitu Tapi si garam ini bakalan bikin semua flavor daripada asinannya Dari mangga, kiamboy Lebih keluar gitu Jadi penting banget Jangan skip Dan pastikan kalo makan Menurut gua ya Ini kita bikin sekarang Besok siang baru makan tuh bakalan lebih enak lagi si pemen di kulkas Lebih flavorful lagi Karena sudah kayak Apa ya Develop rasanya sudah diinepin semalaman gitu Dan jangan lupa juga komen di bawah Kalo kalian punya ide segmen-segmen asinan seperti ini Komen yang gua pasti baca And until next time Bye 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 bye